Masjid Jamik Kota Sumeneb menjadi simbol keperagaman antar-etnis sejak ratusan tahun lamanya. Dibangun oleh arsitek Cina di tahun 17 hingga 79 Masehi, bangunan Masjid Jamik padukan corak bergaya Madura, Cina, India, dan Timur Tengah. Berbeda dengan tampilan masjid pada umumnya, gerbang Masjid Jamik Kota Sumeneb selalu kibarkan dua bendera merah putih. Bukan tanpa alasan. Bendera merah putih menjadi simbol keperagaman warga berbagai etnis yang tinggal di kabupaten paling timur pulau Madura ini. Didirikan oleh arsitek Cina bernama Lau Piyango di tahun 1779, Masjid Jamik Kota Sumeneb memiliki corak bangunan bergaya Cina, Timur Tengah, Madura, dan India. Pendirian bangunan dengan ragam gaya ini salah satunya dilatar belakangi oleh etnis penduduk yang ada saat itu. Ini kira saya ya, Madura ada, Cina ada, Eropa ada, atau Timur Tengah. Kalau saya, saya mengharapkan dengan adanya mulai sekarang sampai besok mudah-mudahan, terutama Islam tetap bersatu dan sangat toleransi dengan agama-agama yang lain. Hingga kini nilai keberagaman dan toleransi tetap dijaga warga Sumeneb. Sejumlah warga keturunan Cina bahkan ikut berjualan takjil di sekitar lingkungan Masjid Jamik. Masjid Jamik Sumeneb juga masuk dalam daftar 10 masjid tertua di Indonesia. Pesona masjid ini pun menarik para wisatawan. Tidak hanya untuk saat, tapi juga ingin melihat dari dekat peninggalan bersejarah kerajaan Sumeneb ini. Pada malam hari, bangunan Masjid Jamik kota Sumeneb akan tampil lebih menawan dengan tata penerangan yang apik. Didik Setia Budi, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!